Intro Peresmian dan santunan anak yatim oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Darussalam dihadiri Wakil Bupati Bandung Haji Sahrul Gunawan SE dan Haji Yoga Santosa yang mewakili dari DPD Golkar Kabupaten Bandung yang bertempat di Komplek GPI Desa Sindang Panon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Sabtu 22 April 2022 Acara diawali dengan penanda tanganan prasasti sebagai tanda disahkannya Masjid Darussalam dan diberikan tanda penghormatan pada Wakil Bupati Bandung oleh Ketua Pengalungan Sorban Wakil Bupati Bandung Haji Sahrul Gunawan SM mengatakan jika ia mengaku senang bisa meresmikan Masjid Darussalam sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan warga Komplek GPI Sindang Panon Banjaran Ia mengatakan dirinya merasa senang sekali diundang sekaligus meresmikan Masjid Darussalam dan juga sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Komplek GPI di Sindang Panon Banjaran Ia juga berharap agar dengan diresmikannya Masjid Darussalam bisa terus-menerus digunakan walaupun tidak dalam keadaan bulan suci Ramadan Semoga kebaikan-kebaikannya bisa menjadi tempat yang menambah kemuliaan kita di mata Allah SWT Engkau keluarkan, bila masih jauh, engkau dekatkan Bila masih sulit, engkau mudahkan Ditambahkan Yadi sebagai wakil Yayasan Darussalam mengatakan Maka dengan harapan pada masyarakat agar fokus beribadah di akhir bulan Ramadan Pertama yang akan kami berikan yaitu sembako, alat tulis, perlengkapan sekolah serta uang untuk bekal anak-anak yatim berliburan Ini kami mengelola 26 anak yatim yang aktif Awalnya kita banyak, cuma berjalannya waktu sehingga sampai saat ini ada 26 anak yatim yang kita bina Kegiatan ini sengaja kami gandengkan dengan kegiatan rutinitas kami di tiap tahun yaitu santuran anak yatim dan luapak yang sudah berjalan dari tahun 2016 Desa Sinang Panun ini menjadikan bagian dari keberkahan dan kemanfaatan bagi masyarakat terutama anak yatim yang kita kelola, kita urus mudah-mudahan jadi anak yang bermanfaat bagi Indonesia bangsa dan agama jadi anak-anak yang soleh dan soleh Mudah-mudahan dengan keberadaan Masjid Darussalam yang baru ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan para jamaah Masjid Darussalam dan serta dapat beribadah dengan nyaman dan musuh Undang dan promosi Masjid Darussalam ini sekaligus kasih laturahim dengan masyarakat komplek DPI di Sendang Panun Banjaran yang memotivasi agar masjid ini juga terus digunakan secara terus menerus, sudah hanya di ramadhan kebaikan-kebaikannya tapi juga di waktu yang lain dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat yang menambah kemuliaan kita di mata Allah SWT Dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Hendi Subra Dihadas TV melaporkan